Selamat pagi, silom, bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita kita boleh berjumpa, kita boleh menikmatikasi dan pertolongan Tuhan yang terus memberkati dan menyertai kita semua sebelum bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melakukan aktivitas kita hari ini mari kita mengawali dengan membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita kita akan membaca firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraja edisi 3 Januari 2023 namun sebelum kita membaca dan merenungannya mari kita berdoa Tuhan Allah yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada hari ini atas kasih dan penyertaan Tuhan buat kami semua, sehingga kami boleh menyambut hari baru anugerah Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami saat ini, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman berkati kami semua, agar kami boleh mengerti, terlebih lagi Tuhan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami dengarkan doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan sabdam dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin bacaan kita pada hari ini terambil dari kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22 firman Tuhan berbunyi demikian mimpi Yaakob di Betel maka Yaakob berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman akulah Tuhan ala Abraham nenekmu dan ala Isa tanah tempat yang kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyak dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, tara, dan selatan dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu ketika aku bangun dari tidurnya berkatalah ia sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahunya ia takut dan berkata alam kedahsiatnya tempat ini ini tidak lain dari rumah Allah ini pintu gerbang surga keesokan harinya pagi-pagi aku mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya ia menamai tempat itu Beto dahulu nama kota itu Lus lalu bernasarlah Ya'ku jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempu ini memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah Ya'ku maka Tuhan akan menjadi Allah dan batu yang ku dirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan bahkan sepersepuluh kepadaku amin bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan dari bacaan kita kejadian 28 ayat 10 sampai 12 diberikan tema perjumpaan kasih tamuan dalam sejarah Alkitab berbagai cara dilakukan oleh Allah untuk menjumpai manusia misalnya kepada Abraham Allah menjumpainya dekat pohon tarbantin di Mamre Musa dijumpai Allah di gunung Horeb waktu pertama kali berbicara kepada Musa Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api keluar dari semak duri bacaan kita saat ini diceritakan tentang Allah menjumpai Ya'ku dalam mimpi dalam perjalanan ke Haran Ya'ku tertidur di tengah padang gurun ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala Ya'ku benar-benar berada di antara batu dan tanah yang keras namun malam itu Ya'ku menemukan bahwa Tuhan berada bersamanya berkarya baginya dan mempunyai rencana yang sempurna bagi hidupnya Ya'ku mungkin terpisah dari rumah tetapi ia tidak terpisah dari surga akhirnya Ya'ku mengawali harinya dengan menyembah Tuhan dan mengubah bantalnya yang keras menjadi misbah yang kurus ia memberi tempat itu nama yang baru rumah Tuhan batu yang didirikan Ya'ku akan menjadi peringatan bahwa di tempat itu Tuhan ada dan menjumpainya walaupun ia tidak mengetahuinya seperti dalam ayat 16 dikatakan sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya bapak ibu sesudara yang dikasihi Tuhan iman Ya'ku yang lemah segera dibangkitkan untuk mengawali kehidupan yang baru ia kemudian bernasak walau kedengarannya sedikit tawar menawar tetapi sekaligus ada permohonan agar dapat kembali dengan selamat ke rumah ayahnya tentu bapak ibu sesudara yang dikasihi Tuhan untuk menjalani tahun yang baru ini mari serahkan kepada Tuhan semua rencana dan perjalanan hidup kita Tuhan yang akan mengantar kita dengan penuh selamat Tuhan Yesus memberkati Amin mari kita berdoa kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini kami boleh membaca kami boleh mendengarkan firmanmu Tuhan kiranya terus memberkati kami sehingga kami boleh melakukan firmanmu ini dalam sepanjang kehidupan kami sebagai penuntun dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik Bapak di surga ini doa kami ampuni salah dosa kami Tuhan dengarkan doa kami di dalam nama Yesus itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup Amin Bapak ibu sesudara selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton